Ayo belajar Al-Quran Disini Al-Quran Disana Al-Quran Dimana-mana baca Al-Quran Di kelas baca Di rumah baca Dimana-mana baca Al-Quran Di sini Al-Quran Disana Al-Quran Dimana-mana baca Al-Quran Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran Enak-enak hebat Itulah nada lagu disini senang disana senang Dengan judul baca Al-Quran Ayo kita semua harus semangat Belajar Al-Quran Ayo anak-anak kita lafalkan Membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas Dengarkan dan tirukan Gurumu ketika melafalkan surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak hebat Sekarang gantian ya Kalian membaca surat Al-Ikhlas Di rumah kalian masing-masing Nah tugas kalian anak-anak hebat Sekarang menghafal Quran surat Al-Ikhlas Karena menghafal surat Al-Ikhlas itu mudah Ayo hafalkan ayat per ayat Kirim ke nomor Bapak ya Anak-anak hebat Pesan Quran surat Al-Ikhlas Quran surat Al-Ikhlas berisi pesan tentang Keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa Allah yang Maha Esa artinya Allah hanya satu Kepada Allah lah kita meminta pertolongan ya nak Jangan kita meminta pertolongan selain kepada Allah Nah sikap kalian ketika mendengar pesan Quran surat Al-Ikhlas ialah Kalian percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Esa Anak-anak hebat yang Bapak rindukan Kali ini tugas kalian Ayo berlatih Nomor 1 sampai dengan nomor 4 Nomor 1 Pesan Quran surat Al-Ikhlas tentang titik-titik Dan nomor 2 3 dan 4 Kalian kerjakan ya nak Anak-anak hebat Isi pokok surat Al-Ikhlas Pertama Allah itu hanya satu Dua Allah tempat bergantung semua makhluk Tiga Allah tidak beranak Empat Allah tidak dilahirkan Lima Tidak ada yang setara dengan Allah SWT Contoh perilaku yang sesuai dengan surat Al-Ikhlas Satu Meyakini Allah itu hanya satu Dua Tidak menyekutukan Allah Tiga Hanya menyembah kepada Allah saja Empat Selalu berbuat baik kepada orang tua dan guru karena itu perintah Allah Lima Suka menolong teman Terima kasih telah menonton Selamat menonton